PENYELENGARAAN KESEHATAN Memastikan setiap warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, mulai dari layanan preventif hingga kuratif. Ini adalah merupakan payung hukum untuk pemerintah Kota Banjarbaru agar bisa memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal. Perda ini juga mencakup program-program inovatif seperti layanan home care, yang memberikan perawatan langsung di rumah bagi pasien yang membutuhkan. Ini sejalan dengan visi Kota Banjarbaru untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Kalau aku lihat pelayanan kesehatan saat ini sudah cukup baik dengan adanya home care itu kan, jadi masyarakat cukup merasa terlayani. Tanpa mereka harus datang, ada home care kan tinggal panggil saja, petugasnya datang. Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Taufik Rahman menyatakan hadirnya perda ini bisa mengakomodir pelayanan kesehatan di Banjarbaru. Alhamdulillah hari ini sudah selesai, kita baru saja paripurna penasahan tentang kesehatan. Kami berharap dengan adanya raparda ini, tentunya ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan dari Kota Banjarbaru. Tentunya ini menjadi masalah yang kompleks untuk pelayanan. Kita sangat berharap pelayanan sekarang yang sudah bagus ditingkatkan kembali. Untuk diketahui, kita selama periode di DPRD, kita di Dewan selalu mendukung program-program dari kesehatan. Bahkan kita tidak pernah memotong pagu anggaran kesehatan. Ini salah satu bagian daripada ITR kami mendukung kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru. Kami sangat miris apabila masyarakat itu tidak telayannya dengan baik. Sehingga kami berpendapat bersama-sama anggota Dewan yang lainnya. Artinya dengan memberikan dukungan anggaran yang besar, kami mengharapkan selalu meningkatkan pelayanannya. Yang jelas dengan adanya raparda ini kan melindungi masyarakat, melindungi SDM-nya juga, memastikan anggaran dananya juga. Ini memang sangat komplek ya, perdanya sangat panjang, sangat banyak yang dibahas di dalamnya. Nah, kami untuk kesehatan tentunya selalu meningkatkan, profesional dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai ada celah, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani secara baik. Warga Banjarbaru juga diharapkan akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui layanan-layanan inovatif yang dikelola oleh pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!